di PAPAS untuk cemprotan oli yang disini ya ini di krengkas ini apa tidak mentok linernya ya aman ya jadi untuk di PAPAS 1,5 bedaannya itu masih aman tidak mentok linernya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di PDRT Trijaya Channel nah untuk sempatan pagi ini ya kebetulan ha 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 terhadap sehat Terima kasih ya kita ucapkan untuk setelah semua yang sudah mendoakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang maha isya amin Allah ma'amin nah untuk kali ini kita coba rakit FU wongkul ya untuk motor ini ya juragan bos demak ini ya Nah kebetulan kemarin ada yang tanya ya ada yang BABANG untuk bloknya FU wongkul bukan di papas 3 mili atau 1,5 tas 1,5 nah yang menjadi pertanyaannya kalau bawahnya di papas untuk cemprotan oli yang di sini ya ini di krengkas ini apa tidak mentok linernya ya karena ini kan jadi di papas nah kebetulan kali ini kita sedang perakitan EW wongkul jadi kita langsung peragakan aja ya kita bisa cek sama-sama Apakah sempratan olinya nanti mentok atau tidak di seperti itu sebelum lanjutkan video ya untuk dulur semua jangan lupa dukung terus channel PDRT Trijaya dengan tekan tombol subscribe-nya yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya jangan lupa aktifikan notifikasi loncengnya biar kita semua ya sebelumnya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita nah sekarang kita coba pasang ya nanti kita lihat sama-sama apa nah untuk bloknya sudah terpasang ya ini ya sekarang kita coba cek apakah kelihatan kelihatan kan berarti untuk olinya tidak mentok linernya aman ya jadi untuk di papas 1,5 nah jawabannya itu masih aman tidak mentok linernya oke nah jadi sudah bisa dilihat sama-sama ya aman sekarang kita langsung proses perakitan semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton